Sekretari Satgas Penanganan COVID-19 Bangkal Blitung, Mikron Antariksa, sejak 2 September menjalani karantina. Di Wisma, Karantina, Provinsi Kepulauan Bangkal Blitung, usai dinyatakan positif COVID-19. Namun, pada Rabu sore kemarin, ia dilarikan ke Rumah Sakit Baktitima Bangkal Pinal. Lantaran kondisinya sempat drop setelah mengalami gejala sesak nafas berat, flu, hidung buntu, dan adalan diet di tenggorokan. Malam harinya, Mikron kembali dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Provinsi Insinyur Soekarno. Pada Kamis malam, dalam rekaman video yang dibuatnya sendiri, ia menyampaikan kesehatannya mulai membaik. Saya Mikron Antariksa, sekarang kondisi saya sudah semakin membaik. Setelah kemarin, saya sempat sesak nafas, dan saat ini kondisi saya stabil, tensi juga stabil. Dan pesan saya untuk selalu kesehatan, karena virus ini sangat berbahaya, virus ini sangat luar biasa. Saya selalu pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mikron dinyatakan positif COVID-19 setelah pulang dari dinas luar ke kantor BNPB Pusat di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.